Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan singkat kali ini Video yang kami sampaikan Informasi mengenai Pasal 131A Dalam perancangan Undang-Undang ASN Dihapus dialihkan ke Pasal lain Dalam Undang-Undang ASN 2023 Yang disahkan oleh DPR RI Tanggal 3 Oktober 2023 kemarin Sumber berita yang kami kutip HTTPS m.gpnn.com Coba kita lihat beritanya sambil kita baca Judulnya Honorir jangan terkecoh dengan Undang-Undang ASN baru Apalagi berharap diangkat PNS tanpa tes Dibuat hari Selasa 10 Oktober 2023 Jam 18.39 Waktu Indonesia Barat Oleh gpnn.com Jika kita lihat judulnya Disini cukup lugas dan menarik Teman-teman Ada kalimat Apalagi berharap diangkat PNS tanpa tes Coba kita baca Beritanya Menijin kami bacakan Gpnn.com Jakarta Adanya Undang-Undang Aparatur si penegara Tau Undang-Undang ASN baru Membuat Honorir berharap banyak Mereka merasa pintu masuk Menjadi ASN terbuka lebar Yang uninya Banyak Honorir yang sangat yakin Akan diangkat PNS Bagaimana Usulan DPRNI Pada 2016 Dan tertuang Di dalam Pasal 131A Coba kita Lihat kembali Isi dari Pasal 131A Dalam Drap Rancangan Undang-Undang ASN Disini Sebenarnya Pasal 131A Merupakan Pasal sisipan Antara Pasal 131 Dan 132 Bunyinya Di ayat pertama Tenaga Honorir Pegawai tidak tetap Pegawai tetap Non-PNS Dan tenaga kontrak Yang bekerja Terus-menerus Dan diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Yang dikeluarkan Sampai dengan Tanggal 15 Januari 2014 Wajib Diangkat Menjadi PNS Secara langsung Dengan perhatikan Batasan usia Pensiun Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 90 Disini Ada Kalimat Dengan kata Wajib Diangkat Menjadi PNS Secara langsung Secara Inflinsit Menyebutkan Wajib Diangkat Menjadi PNS Secara langsung Inilah Tadi Yang menjadi Pasal Yang sangat Nusia Tentunya Untuk Para Honorir Namun Seiring Dengan Pengembangannya Setelah Rancangan Undang Undang SN Disahkan LDPR Menjadi Undang Undang Disini Berbah Coba kita Baca Lagi Beritanya Ini Banyak Honorir Yang Terkecuh Dengan Undang Undang SN Baru Dikira Pasal-pasal Yang Dahulu Tertuang Dalam Undang Undang SN Baru Kata Dewan Pembina Forum Honorir K2 Tenaga Administrasi FHK2 TA Nur Baity Kepada JPNN .com Dia memaparkan selama penantian 7 tahun, Undang-Undang SN baru akhirnya disahkan. Ini peristiwa terbesar buat para honorir, karena sudah ditunggu sejak 2016, saat revisi Undang-Undang SN masuk di badan legislasi Tau Balik, dan akhirnya pada 2020 masuk di Komusi 2 DPR RI. Dengan disahkan, Undang-Undang SN baru lanjut Bunda Nur sama anak kerapnya, honorir juga harus cerdas. Jangan langsung menyimpulkan sendiri dari berita yang beredar di luar. Kalau derap lama, di 2016 saat pembahasan Tau Balik, memang masih pakai pasal 131A, yang menyatakan penyelesaian honorir sampai batas waktu Januari 2014. Ingat ya, itu derap lama saat pembahasannya masih main plan RB Asman Abnur, tentunya. Nah, Undang-Undang SN baru disahkan 3 Oktober 2013 tidak ada pasal 131A. Walaupun pasal tersebut dihapus, Tujang Bunda Nur, pemerintah, dan DPR RI mengakomodasi tenaga honorir di pasal 67, yang berbunyi bahwa tenaga non-ASIN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Jika kita baca sekilas dari berita yang ada ini, Untuk pasal 131A sudah dihapus dari Undang-Undang SN yang baru, di alihkan dengan pasal 67, dengan bunyi yang berbeda, bahwa tenaga non-ASIN wajib diselesaikan penataannya. Di sini berubah menjadi wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dari informasi yang kami peroleh dari beberapa sumber, untuk penataannya di sini, nanti akan didetailkan lagi secara terperinci dalam turunan Undang-Undang SN ini. Bisa berupa nanti pengaturan pemerintah atau PP. Baik itu terkait mekanisme atau teknis penataannya, bagaimana nanti akan diatur di sana. Oke, ini saja yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada penjelasan, atau penyampaian kami, ada kekurangan atau kehilapannya. Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik. Waedah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.